oke sekarang aku lagi di ruangan dapur ya kebetulan ini ada ruangan bisa aku jadikan kandang ternak mureh ini lumayan jadi 10 kotak ya 10 kandang kandang minimalis ya jadi dua tingkat ini sudah krisis semua dari indukan dua jantan empat petina tadinya tak bikin poligami terus anakan netes tak ada yang tak simpan ada yang tak jual ini Alhamdulillah baru disini kan pindahan baru lima bulan tadinya tahu sendiri aku di sana sekarang ini pindah ke burua kerto dan untuk teman-teman yang pesen itu ya alat-alat pancing untuk sementara belum bisa produksi karena baru pindahkan disini lumayan repot ini juga bikin kandang sendiri dari bahan kayu reng sama kawat streaming reflect juga ini sebelah juga masih belum selesai aku jadikan kandang ternak nari nanti bikin videonya untuk ternak narinya ini lumayan banyak murainya jadi anakan juga itu di luar masih ada yang tak jemur jadi semakin banyak murainya burunya itu kan otomatis butuh pakannya juga lumayan banyak ya ini kemarin aja satu minggunya bisa sampai 4 kilo sedangkan untuk jangkrik harganya lumayan tinggi sekarang minggu-minggu kemarin itu sampai Rp50.000 per kilonya terus untuk minggu ini kemarin dikabari sekarang Rp35.000 jadi jangkrik lagi kadang seminggu 35 kadang seminggu nya lagi Rp40.000 kadang bisa sampai Rp50.000 jadi lumayan butuh modal banyak ya untuk sampai satu minggunya kemarin itu 4 kilo ya pas lagi ngeloloh juga jadi otomatis untuk kali ini ini aku mau bikin video cara cara netesin jangkrik ya dari mulai bikin boknya sementara untuk konsumsi sendiri dan aku udah netesin itu aku beli telurnya itu setengah kilo seharga Rp100.000 kalau disini ya buat konsumsi sendiri lah sementara karena ini burunya juga udah lumayan banyak 10 kandang ini terisi semua terus anakan itu yang lagi tak jemur buat ngirit lah maklum peternak awalan sudah lumayan produksi 5 bulan ya ini juga masih repot ngurusi kandang kenari juga oke sekarang kita lanjut ke nanti bikin saya apa videonya cara netesin aja ya cara netesin telur jangkrik bikin boknya juga sampai netesnya itu kasih makannya juga oke kita lanjut aja langsung ke videonya oke lanjut untuk bahannya ini aku gunakan reng ya reng ukuran 2x3 cm ini aku bikin panjangnya minimal saja untuk panjang 130 cm 4 biji ya ini untuk rangkanya untuk rangka terus untuk lebarnya tingginya untuk tingginya 180 cm kemudian untuk lebarnya 100 berapa kemarin 164 jadi untuk totalnya itu nanti jadi 170 cm jadi pemotongan untuk lebarnya ini 164 cm jadi nanti ketambahan untuk penyangkanya ya ini saka atau tiangnya itu kan 3 cm-an jadi nanti totalnya 170 cm terima kasih sudah menonton! 2 cm-an jadi 3 cm-an jadi 3 cm2 1 cm-an jadi 3 cm2 1 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 cm2 selamat menikmati 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 selamat menikmati